Halo bro, balik lagi di channel aku, nah di video kali ini aku mau coba jelasin bagaimana cara mengatasi motor Jupiter MX New atau MX Old atau MX King atau Jupiter Z yang bagian sok depannya itu berbunyi jeduk-jeduk ya guys, jeduk-jeduk gitu pada saat melewati jalanan yang tidak rata atau melewati lubang yang cukup dalam suara jeduk-jeduk pada bagian sok depan itu ditimbulkan oleh persok yang sudah lemah, akibat dari persok yang sudah lemah gerakan asok depan itu menjadi berlebihan sehingga sampai mentok untuk solusinya bisa diganti dengan persok yang baru atau bisa juga substitusi memakai persok motor lain oke guys, di video kali ini aku mau coba ganti sok depan untuk motor aku yaitu motor Jupiter MX New menggunakan persok motor Supra X125 oke disini untuk persoknya aku sudah siapkan, kemarin aku sudah beli dan juga ada minyak sok, aku menggunakan minyak sok merek Jumbo seperti biasa untuk mengganti persok depan itu pertama kita lepas dulu baut yang ada di bawah sok breaker untuk mengeluarkan oli dari sok breakernya kenapa kita lepas bagian baut-baut dulu? itu bertujuan agar kita lebih mudah dalam melepas baut bagian bawah sok breaker karena misalkan kalau kita lepas bagian atas dulu, nanti pada saat kita melepas bagian bawah yang digunakan untuk menguras olinya itu akan sulit jadi kita kuras dulu olinya, terus kita pasang lagi bautnya, baru kita bisa melepas bagian atas kita lepas keduanya hingga oli bagian dalam itu habis kalau misalkan sudah dilepas, kita pasang lagi bautnya dan kita lanjut ke pelepasan baut yang di atas, menggunakan kunci L ukuran 10 kalau misalkan kita sudah lepas bagian atas menggunakan kunci L ukuran 10, kita tinggal ganti pair bawaan menggunakan pair supra x125d yang sudah aku siapkan tadi selamat menikmati 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 dan ternyata setelah kita gerinda sebanyak 3 ulir itu bagian pairnya bisa dipasang ke shockbreaker depan selamat menikmati selamat menikmati oke guys kurang lebih hasilnya seperti ini yang pertama untuk suara jeduk-jeduk itu pasti hilang terus yang kedua motor menjadi lebih tinggi daripada memakai pair shock standar oke guys kurang lebih adalah seperti itu proses penggantian pair depan untuk mengatasi shock depan berbunyi jeduk-jeduk pada motor mxnew, mxall, mxking, terus juga jupiter Z series kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan ada penyampaian yang kurang jelas bisa langsung saja komen di bawah dan juga mungkin ada kesalahan dalam penyampaian bisa dikoreksi di bawah juga selamat menikmati